sub indo by broth3rmax sebenarnya cuman yang satu XL7 Beta dia konsepnya low SUV R3 GX ya dia low MPV sama-sama tujuh penumpang sama-sama mobil keluarga yang XL7 Beta ini harganya 298 belum dipotong cashback yang R3 GX ini 287 belum dipotong cashback selisih kurang lebih berapa 11 juta ya 11 11 juta daripada bingung kita cek aja lah kalau XL7 Beta di bagian lampu nih paling kelihatan sama grill ya udah kelihatan beda nih lampunya dia model pipih gitu LED multi-reflector seamless ada DRL nya housingnya di dalam ada krum-kruman model pipih ini nih sampai ke bagian grill di blackout nih dengan balang dua gede model baru gini dengan emblem Suzuki gede di bagian depan terus di bagian bawahnya ada undergird warna silver di sini juga housing untuk fog lampnya lumayan gede karena dia konsepnya SUV jadi mungkin dibikin lebih gagah kalau di R3 GX di bagian perlampuannya sama sih modelnya pipih gitu juga ya housingnya juga di bagian dalam ada krum-kruman terus lampunya dia projector ya Oh tapi halogen belum LED tapi projector terus di grillnya juga dia lebih krumi ya karena banyak krum-krumannya gitu Emblem Suzuki gede di bagian tengah lalu di bagian bawah ada fog lamp dan housingnya juga nggak terlalu apa ya menonjol banget gitu simple lah dan di bagian bawahnya polos-polos aja sih sebenarnya jadi ini mobil mobil-keluarga ini mobil-keluarga tapi konsepnya berbeda tapi di bagian depan kalau ngomongin desain selera ya men selera dong tapi dengan beda 11 juta kalau cuman dari bagian depan sih menurut gue masih belum terasa ya yoi sekarang ke bagian samping nah untuk kaki-kaki nih si beta kaki-kakinya dia pakai ukuran 195 per 60 ringnya ring 16 dengan konsep di blackout ini ya pengereman juga sudah pakai cakram di bagian atas sudah ada over fender jadi lebih kelihatan gagah memang nah untuk si R3 GX dia kaki-kakinya pakai ukuran 185 per 65 ringnya 15 beda satu in konsepnya dia ditutun polis segini pengereman juga pakai cakram ini sama lah untuk lengkapan itu cuman di bagian atas memang enggak ditambahin over fender karena dia konsepnya MPV jadi ini lebih keluargaan ini lebih sangar-sangaran gitu tapi walaupun kedua-duanya untuk mobil keluarga lanjut ke sini men nah ke bagian spionnya sama-sama sewarna bodi ya spionnya pelipatan juga sudah auto folding ada lampu sennya elektrik sebenarnya ini juga ada telang air ya belum karena ini mobil test rep jadi udah ditambahin termasuk nanti di belakang dia udah dari lapor spoiler padahal mah aslinya belum ya polos sama kayak gini ini polos cuma bedanya di bagian atas ini enggak ada rufrel ini ada karena mungkin SUV ya terus di bagian handle pintunya nih sama-sama chrome dan pakai akses smart entry karena sudah kiles nggak ada set body molding di bagian bawah untuk XL7 beta dia ada tambahan side skirt gitu ya warna silver jadi suara nama yang di depan tuh tadi amanda regard-nya di bagian si R3 GX ini polos-polos aja iya masih selisih 11 juta ya tadi selain perlampuan grill sama ini kelengkapan-kelengkapan inilah nah sekarang bagian belakang nih si XL7 beta dia polos nih enggak ada relapar spoiler high more stop lamp ada washer defogger lampunya sudah LED bar terus di sini ada krum-kruman yang tipis ininya di blackout ini bagian sini nih emblem Suzuki terus ada kamera parkir juga XL7 emblemnya terus itu hybrid ada parking sensor dua titik mata kucing sama underground warna silver kalau di bagian R3 GX ini sebenarnya belum ada nih tadi gua bilang dia harusnya polos-polos aja nih cuman mungkin ini ditambahin atau memang bisa ditambahin ya biasanya kalau sama Omeko emang enak tuh nego negonya bahkan sampai ke talang air beginian kamera apapun yang belum lengkap tuh sama dia suka dilengkap-lengkapin dan itu free gitu katanya tapi lengkap ya ada Heikman stoplamp washer udah pakai defogger LED bar juga untuk stoplampenya di sini ada krum-kruman sama cuman memang di bagian sini nggak di blackout ya dia emblem Suzuki terus di sini ada kamera parkir jadi ini sudah lengkap R3 hybrid ada parking sensor dua titik mata kucing bagian bawahnya berbeda ya ini polos-polos aja nggak ada undergar tambahan dan lain-lain di bagian luar kurang lebih seperti itu kalau bagian engine gimana yuk ya guys untuk engine-nya nih XL7 Beta R3 GX dua-duanya sudah sama-sama pakai hybrid ya men yoi outputnya juga sama di 140,7 PS 138 Nm 4 silinder 1500cc sama lah ya dan sudah dipersenjatai sama teknologi hybrid tapi ada perbedaan nih apa tuh XL7 Beta ini dan XL7 lainnya lah yang pakai hybrid-hybrid dan dia punya baterai 10 ampere kalau si R3 GX itu cuma 6 ampere ya yoi kecuali yang R3 Cruz yang di atasnya baru dia sama 10 ampere perbedaannya sih disitu tapi disininya udah lengkap sih ada perdam-perdamnya juga ya jadi perawangan mesin tidak akan terlalu keluar jadi mobil bisa lebih senyap gitu di bagian mesin perbedaannya itu 11 juta ya kelengkapan dan tadi teknologi-teknologi sama ya kayaknya sama beda di baterai sekarang kita lihat bagian dalam tapi sebelum itu aku mau nanya dulu sama Om Eko dia punya promo yang bagus banget dan bonus yang banyak banget katanya yuk kita tanya nah sekarang waktunya promo nih ini jagoan dari Dewi Sartika nih Om Eko siap Pakapar Om pegawai dari CTI siap CTP CTI Eko Oh iya Om promo yang bagus dari Dewi Sartika apa nih kita bisa DP ringan Om eh yang bagus promo di pusat atau di sini di sini dong kan ini pusat juga di tengah kota bukan di pinggiran kota Oh jadi pusat itu harusnya di tengah kota betul strategis kemana-mana juga gampang kita asyik boleh juga nih kalau promonya apa sebut kita mulai DP ringan Om dari 10% bisa dari 10% kalau anggaplah ini dua mobil ini kira-kira DP nya berapa nih kalau kita mulai 5 juta bisa Oh itu bukan tanda jadi ya bukan tanda jadi jadi tanda jadinya sudah sekali total DP betul karena tempat lain kan 5 juta itu baru tanda jadi aja iya ini udah termasuk total DP betul sekali atau siapa lagi Om kita tenor sampai 8 tahun bisa Om tenor sampai 8 tahun tenor sampai 8 tahun bisa bunga-bungaan gitu bunga-bunga 0% bisa berapa lama itu selama satu tahun hanya di DP 50% terus tenor satu tahun kita bunga 0% bisa 11 bulan atau 12 bulan 11 bulan Om jadi jadi setahunnya bukan 12 ya Iya dipotong sebulan tuh nah terus ada promo apa lagi nih Om yang bagus nih kalau itu untuk bunga-bunga bisa bisa sariah juga Om Oh jadi nggak harus konvensional ya betul sariah pun boleh jadi skemanya lebih fleksibel ya betul sekali apalagi kita ada namanya balon payment juga Om balon payment nah jelasin tuh Om nah untuk balon payment skemanya itu DP di 50% di awal Om Oke setelah itu kita bisa kredit namanya tampang suran kalau bahasa Indonesia nya Om ya Oh kalau bahasa Inggrisnya apa coba balon tahun payment Oh ya bener juga jadi kita sisa tenornya itu setelah di tahun depannya pelunasannya jadi temen-temen info motif ini jadi nggak perlu perbulannya ngeluarin pengsuran lah jadi di tahun depannya lagi gitu Oh gua bikin simpel nih ya bahasanya jadi anggaplah harga mobil 300 juta betul bagi dua dulu bagi dua 150 juta gua bayarin bulan ini setahun kemudian gua baru bayar setengahnya lagi betul tapi kita pastikan dibawa otr total pembiayaannya semuanya Oh gitu tapi kalau ada kayak segini di tahun depan nih ketika gua harus bayar setengahnya ternyata pilot nih nggak punya duit gimana tuh Oh itu tenang Om kita bisa kredit lagi tuh Oh jadi yang salah sepuluh juta di tahun kedua itu bisa di kredit bisa bisa banget ini fleksibel banget nih buat temen-temen yang nggak mau ribet kredit kredit tapi mungkin duitnya belum cukup full semua ini bisa dipakai ya bisa sudahnya ada waktu satu tahun untuk ngumpulin bayar setengahnya lagi ya betul kalaupun nggak sanggup bisa di kredit bisa di kredit sama saya mau bisa Wih sama Mas Eko ya Iya sama listingnya sih Iya 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 tapi bisa dibantulah bisa bisa banget dibantu Oke itu siapa lagi Om kalau untuk itu promosi banyak kita Om kalau pembelian tipe terendah nih contohnya kayak tipe GL atau Zeta tipe R3 GL SL7 Zeta itu kita free accessories full kalau dari saya Oh jadi ini kan belum ada talang air betul spoiler belakang betul kamera betul vakum saya kasih wih tambahin nama dia Iya biar bersih Iya bener kan kebersihan sebagian dari iman hehehe gitu boleh 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 jadi itu mah udah lengkap lah ya udah lengkap pasti Nah kalau ngomongin kredit tuh pasti kita harus ngomongin data data Oh iya kalau untuk data kita bisa dibantu Om kita bisa bantu kendalanya apa nanti kita bicarakan di awal sejauh apa semua mak datanya mungkin belok-belok jelek bisa diberesin bisa diberesin yang penting ngomong di awal betul nanti saya bantu semuanya Nah kalau kalau ada temen-temen Om yang udah punya mobil nih sebelumnya mungkin bisa macem-macem lah bisa Suzuki atau merek yang lain mau tuker tambah tuker tambah ada solusi nggak bantu kalau kita tuker tambah bisa Om namanya ada kita vendor itu atau value auto value atau value kita bisa trade-in semua merek merek semua merek ya ha 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 merek mah di pinggir jalan semua merek kita kondisi lihat kondisi mobilnya Om yang mau di lama nih kita di nanti kita bisa nenggok kok sama teman-teman infomotif kalau misalkan nanti angkanya sesuai kita bisa trade-in di mobil barunya Suzuki nanti dapat cashback lagi Om Oh ada tambahan cashback ada tambahan cashback lagi di luar cashback unit barunya gitu Oh jadi pertama ini resmi resmi Om jadi teman-teman udah pasti aman yang kedua dapat tambahan cashback betul terus katanya bisa dipakai juga mobil bisa dipakai selama nanti mobil barunya itu belum datang nah ada tiga tuh keunggulannya tuh kalau tuker tambah sama Om Eko nih pertama itu tadi ya ya di cari harga terbagus dan resmi terus mobil lamanya masih bisa dipakai masih bisa dipakai dan dapat double cashback betul karena mobil ini juga barunya udah ada cashback ya iya begitu trade-in tambah lagi nah itu dia itu keunggulannya cashbacknya berapa sih Om ini nih kalau ini sih nanti boleh dah di japri aja jadi WA aja boleh nanti santun banget ya siap oke Om ya eh test drive test drive ya kalau kita test drive mah tidak harus ke showroom kom kalau teman-teman infomotif kalau lagi sibuk lagi di kantor atau lagi di rumah makan lagi makan atau di tempat warganya gitu ya kalau lagi di rumah makan pasti lagi banget ya betul di kita bisa datangin Om saya bisa samper kok jadi dimanapun lah dimanapun senyamannya customer kalau enggak mau datang ke Dewi Sartika mungkin berhalangan ribet Om Eko datang sana betul apapun tipenya ya apapun kita ada test drive R3 XL7 Vitara Expresso Baleno Oh lengkap lah ya ada apapun lah pokoknya kontak Om Eko aja janjian dimana kapan mau mobil apa nanti Om Eko datang ke sana Iya betul sekali biar lebih enak ya lebih enak nah kalau beli mobil baru kan enak tuh dapet service warranty kayak model jasa gratis itu masih berlaku ya masih masih kita ada free jasa service itu 30 bulan atau di 50.000 km kurang lebih hampir tiga tahun ya hampir tiga tahun Om oli jasa jasa spare part spare part jadi udah nggak beli apa-apa ya iya udah nggak beli apa-apa sampai ke busi-busi betul selama tiga tahun itu kita kalau jadi teman-teman bisa fokus di angsuran kalau yang kredit atau mungkin bisa buat beli bensin aja lah siapin betul sekali enak nih Om Eko nih Iya jadi selain tadi bonusnya banyak dari dia pribadi tuh ya betul dari yang kalang air segala macam ya dari saya itu vakum vakum da karpet kita dobelin tambahin lagi tuh karpet kayaknya kalau kita bahas terus dia bakal nyebutin semua deh pokoknya enak negosan negosan sama Om Eko ngadu hitungan juga berani kan berani saya berani kan ini pusat Oh hei pusat tengah kota pusat tengah kota jadi yang udah muter-muter kemana ke ke manapun lah udah dapet hitungan boleh diadu sama Om Eko disini katanya bisa ngelahin semua hitungan-hitungan itu dia makanya jago ngitung sih kelihatan tuh waktu sekolahnya kayak serius nih ya Om promo unit lain Om terus tadi sempet kita lihat-lihat ada Fitara lagi banyak diomongin apa sih itu kenapa itu lagi kita lagi di ada Nik masih ada Nik 2023 Om Oke dengan diskon itu di atas 40 Om di atas 40 juta serius serius berarti kalau gua hitung-hitung untuk di kelasnya kelas low SUV eh di kelas SUV compact betul dia bisa paling rendah harganya betul sekali hanya di 340-an lah Om wih hampir sama kayak S7 ya hampir mirip-mirip sedikit padahal fitur gokil ya fitur banget apa namanya sunroof dan lain-lain ya tapi stok terbatas Om Oke jadi buat yang minat langsung aja kota langsung Om Eko ya siap nah selain si Vitara apalagi kita ada juga Om komersil Oh komersil komersil promonya bagus juga bagus juga komersil berarti apa ya pick up blind van ya blind van FPV FPV itu ya FPV kita bisa DP ringan juga bisa nah kalau itu DP ringan nya berapa tuh biasanya orang-orang yang mau usahakan tuh mulai 5 juta aja sama Om seperti ini oh bisa bisa jadi pokoknya fleksibel banget lah dan promo yang tadi kita sebutin awal bisa dipakai untuk semua tipe semua-tipe semua-semua Oke dan sini lengkap ya unitnya dan ada katalog digital nggak mungkin teman-teman ada yang mau lihat IG nya boleh kita ada Instagram saya ada di sujuki trada.jkt 48 ya bisa enggak dong bisa tapi nggak ada kan udah udah kirain kalau ada mungkin bisa ngedance Iya iya tapi enggak kan nanti boleh enggak mau jadi teman-teman boleh kunjungin IG nya tapi kalau menurut gua sih mendingan langsung kotak WA dan telepon aja biar lebih cepat lebih responsif ya siap ngaduh hitungan konsultasi nanya-nanya dulu boleh gratis kan Om gratis pokoknya enaklah sama Om Eko orangnya menyenangkan weh ya Alhamdulillah Makasih ya sama-sama Oke guys itu aja makasih banyak Makasih Om Eko ditunggu WA dan telepon dari teman-teman kita lanjut lagi guys yuk nah gua ada di dalam XL7 Beta nih kita masih nyari apa aja sih yang berbeda dari 11 juta itu ya dari jok-joknya samibake terus dia konsepnya kombinasi gitu ada bahan fabric di bagian tengah sama kulit sintetis nih di bagian kiri dan menurut gua enak sih empuk dan untuk di bagian driver ada high adjusternya juga jadi lengkaplah menurut gua headless juga lumayan gede jadi menopang kepala juga lumayan enak nih terus kalau lihat dari suasananya ini memang dibikin elegan dengan penambahan ini nih dari karkol sampai ke bagian door trim manjang gitu ya nyatu sama ke dashboardnya ada silver silverannya juga di bagian depan nih setirnya dia flat bottom dengan kulit-kulitan cruise control di bagian kanan sama audio steering switch di sebelah kiri sama bluetooth dan telepon juga pengaturannya tilt only untuk lampunya dia sudah auto ya sama disininya wipernya sudah intermittent lalu disini di bagian kanan engine start-stop ada automatic idling start-stop ada electric stability program ada manual leveling ada heel hold control lengkap lah ya pokoknya terus untuk speedometer juga bulat-bulatnya kiri-kanan dua dan di bagian tengah ada MID lumayan gede untuk sebagai indikator hybrid juga nah untuk di klaster tengah nih audionya dia modelnya yang floating gitu ya dan udah bisa terkoneksi dengan smartphone kita lebih mudah jadi sudah wireless lah enak di bagian bawah ada AC AC nya sudah auto climate terus disini yang menarik menurut gua ini nih si cup holder sudah terintegrasi sama AC jadi bisa ngedingin minuman dingin untuk automatic nya pakai yang konvensional dan itu better menurut gua handbrake mechanical dan disini yang menurut gua lucu juga walaupun glovebox nya kecil tapi dia bisa maju jadi enak ergonomis untuk tangan enak lah bisa numpang kecuali tangannya mungkin panjang banget tapi untuk gua sih cukup lah terus ke bagian atas standar lah sun visor terus ada spion tengah juga modelnya yang standar ya nggak die night view lalu di bagian belakang total pokoknya semua untuk 7 orang penumpang di bagian tengah bisa 3 orang bagian yang paling belakang untuk 2 orang kalau dilipat bisa rata bagasi dan bagasinya salah satu yang paling besar di kelasnya di kelas low SUV oke sekarang kita cobain R3 nah sekarang gua ada di dalam R3 GX which is R3 pertengahan ya tadi juga SL7 beta SL7 beta itu berarti XL7 yang pertengahan juga jadi tengah sama tengah nih selisih harga 11 juta buat orang-orang yang masih bingung nih tadi kurang lebih tadi itu ya Nah untuk joknya kurang lebih sama sih bentuknya semi bucket ada side support itu sampai ke bagian bawah bedanya kalau di R3 ini full semua bahan fabric jadi enggak ada aksen kulit-kulitan sintetis ya di pinggir-pinggirnya kalau ini yang kelihatan ada sarung joknya ditambahin nih minta aja oh my god nah terus kalau dilihat dari bagian depan aksennya yang terasa dia wood panel ya men sampai ke bagian samping dan enggak ada silver silveran bedanya itu sih tapi kalau untuk dashboard kurang lebih sama modelnya model yang rata gitu jadi visibilitas juga lumayan bagus belum lagi tapi di sini juga memang ada high adjusternya nih pengaturannya jadi untuk badan-badan yang sporty lah gitu enggak butuh bantal bisa ngatur lah gitu ya terus ke bagian setir-setirnya sama flat bottom ada kulit-kulitan jet-jetan asli juga di bagian kanan ada cruise control bagian kiri ada audio steering switch sama bluetooth and telepon di bagian bawahnya juga ada bahan kayak ini ya aksen panel juga nih jadi kelihatan mewah pengaturannya tilt-only di bagian lampu juga sudah auto di wiper sudah intermittent dan di bagian kanan sama sih di sini ada engine start stop karena sudah kiles ada automatic addling start stop ada electric stability program tapi memang tidak ada manual leveling kenapa tuh bang ya enggak ada jadi lampunya nggak bisa diatur-atur tuh oh gitu itu bedanya itu bedanya juga jadi ya 11 juta salah satunya yaitu perbedaannya juga tapi memang manual leveling kelihatannya spele ya tapi tuh ngaruh juga main penting juga main kalau terlalu tinggi kan atau terlalu rendah kita ngaturnya kalau manual harus dari lampunya tuh pakai obeng diatur-atur kalau ini tinggal kalian mainin dari sini aja nice untuk speedometernya sama konsepnya bulet-buletan dua kiri dan kanan di bagian tengah ada MID untuk indikator hybrid juga di klaster tengah nih audionya atau head unitnya sudah floating juga dan sudah terkoneksi bisa terkoneksi dengan smartphone kita dengan mudah ya di bagian bawah sini juga sudah auto-climate terus cup holder juga sudah terintegrasi sama AC itu nice sih otomatiknya sama konvensional jadi tidak yang CVT-CVT-an dan gue lebih suka konvensional sebenarnya handbrake mechanical dan nanti ada glovebox pantasan beda 11 juta ya yoi banyak perintilan yang berbeda ternyata tapi kalau teman-teman lebih mengutamakan apa ya efisiensi biaya mungkin bisa beralih ke sini karena sebenarnya nuansanya kurang lebih sama sih kalau untuk nuansa ya tapi mungkin feeling berkenarnya beda karena ini MPV yang artinya didesain lebih empuk ya oke ini memang lebih empuk nih dibandingin XL7 nih RTG ini lebih empuk lebih nyaman tapi enggak segagah XL7 XL7 bukan yang keras-keras banget sampai nggak nyaman ya tetap nyaman sih tapi kalau ngomongin empuk lebih empuk R3 ya pilihan tergantung sama temen-temen di sini juga spion tengahnya sama belum pakai Dainite view masih yang manual-manual gitu ya bahkan manual ya nggak bisa diatur ya nggak bisa nggak bisa ya yang penting ada gitu sama sun visor kiri dan kanan kaca di sebelah kiri sama sih dan di sini ada Twitter di XL7 beta tadi ada Twitternya jadi secara audio lebih komprehensif lebih lengkap ke bagian belakang sama lah total semua karena ini untuk tujuh orang penumpang pelipatannya juga sama bahkan akomodasi untuk bagasinya juga sama yang terluas di kelasnya makanya ini mobil secara platform sama bedanya di di konsepnya aja sih yang di bikin sedikit lebih tinggi sama ada finishing finishing tambahan aksesoris yang mendukung kegagahan sebuah mobil yaitu itu kayak model overvended terus ada rufrail terus ada di tinggi-tinggiin gitulah untuk kakinya gitu sih walaupun kalau nyaman lebih nyaman R3 sebenarnya jadi pilih mana nih selesai 11 juta sama-sama mobil keluarga yang ini SUV dengan segala macam kegagahannya dengan fitur-fiturnya aksen-aksen tambahannya ini R3 dia MPV mobil keluarga juga kenyamanannya dan gitu-gitulah tapi kurang lebih sih masih mirip-mirip ya men yoi ini masa selera karena desainnya juga berbeda walaupun platformnya sama yang mau pesen langsung aja ke Omeko yang belum subscribe boleh bantu subscribe tekan tombol lonceng di like di komen sebanyak-banyaknya yang mau endorse boleh nomor gua ada di deskripsi thank you for watching us tetap-setap semangat beli mobil yuk